Shalom semua, puji Tuhan bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar dan mendalami lagi firman Tuhan. Video kali ini kita mempelajari pula tentang kehidupan Yaakub dan anak-anaknya. Ketika kita terus fokus pelajaran ini, ada hal-hal yang menarik seputar kehidupan keluarga Yaakub. Oleh itu, jangan kemana-mana karena pelajaran ini penting dan pastinya ada pengetahuan yang baru yang didapati bila mana kita terus fokus dari awal agar kita mengerti jalan ceritanya. Dengan demikian kita akan mengerti kehendak Tuhan. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristian sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yaakub dengan selamat ke Sikem di Tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga seratus kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Dengan demikian doa Yaakub waktu di Betel bahwa Allah akan membawa dia kembali dengan selamat ke negerinya sendiri telah dikabulkan. Untuk sementara ia bermungkim di Lembah Sikem. Di tempat inilah Abraham lebih seratus tahun sebelumnya telah mendirikan kemahnya dan mendirikan mezbahnya yang pertama di Tanah Perjanjian itu. Seperti hanya Abraham, Yaakub juga telah mendirikan di samping kemahnya sebuah mezbah untuk Tuhan. Dan mengumpulkan anggota keluarganya untuk mengadakan upacara korban pagi dan petang. Di tempat ini juga ia telah menggali sebuah sumur. Ketempat inilah kita mengingat dimana setelah beberapa abad kemudian telah datang juru selamat. Dan di dekat sumur inilah Tuhan Yesus ketika bergaul dengan perempuan Samaria ketika perempuan itu menimba air di sumur Yaakub. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancang sampai kepada hidup yang kekal. Lamanya Yaakub dan anak-anaknya menatap di Sikem namun telah diakhiri dengan kekejaman dan pertumpahan darah. Hal ini terjadi oleh karena anak perempuannya telah dibawa kepada kehinaan dan kesusahan. Waktu itu Dina pergi hendak melihat anak-anak perempuan negeri itu. Dengan demikian telah berani untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan itu. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yaakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosannya. Setelah Sikem menodai Dina, Sikem pun membujuk Dina. Bujokan ini sepertinya baik di mana memanfaatkan yang terbaik dari apa yang buruk. Oleh karena Sikem mengasihi Dina, dia pun memohon ayahnya agar menjodohkan dia dengan Dina. Tidak seperti cerita tentang Amnon dan Tamar kalau kita ingat dalam 2 Samuel fasal 13. Di mana Amnon menodai Tamar dan setelah itu timbul kebencian Amnon terhadap Tamar lalu menyuruh Tamar bangun dan pergi. Berbeda pula halnya dengan Sikem dan Dina. Namun mari kita lihat apa yang terjadi. Nah bila kita melihat di sini, Sikem bukan satu-satunya yang bertindak gegabah dalam cerita ini. Justru Yaakub pun tak kalah gegabahnya dengan mendiamkan perkara tersebut. Hanya menunggu anak-anaknya yang lain pulang dari Padang. Di sisi lain, Hemor ayah Sikem justru bertindak cepat terhadap keinginan anaknya untuk memperistri Dina. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yaakub untuk berbicara dengan dia. Namun niat baik Sikem dan lemaran yang diajukan ayahnya tidak dapat menghapuskan sakit hati anak-anak Yaakub. Di mana anak-anak Yaakub menjawab Sikem dan Hemor dengan tipu muslihat karena Sikem mencemari Dina adik mereka. Mereka berkata. Lalu Hemor dan Sikem pun menyetujui usul tersebut tanpa mengetahui tipu muslihat yang diadakan anak-anak Yaakub. Yang masih tersimpan dendam dalam hati mereka oleh karena Sikem menodai adik mereka. Dengan rencana jahat yang mereka adakan ini, mereka dengan hati-hati menyembunyikan maksud-maksud mereka dari Yaakub. Kini tibalah pada hari ketiga. Perhatikan. Biasanya orang yang disunat biasanya demam pada hari ketiga. Sementara orang-orang Sikem yang tidak berdaya itu karena kesakitan. Maka datanglah dua orang anak Yaakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina itu untuk membalas dendam. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yaakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap lelaki-lelaki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Dengan demikian, dua anak lelaki Yaakub terlibat dalam peristua pembunuhan yaitu Simeon dan Lewi. Seluruh negeri itu telah dirusak dan dibantai sebagai pembalasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh Sikem yang ceroboh itu terhadap Dina. Namun awal segala sesuatu yang telah mengakibatkan peristua-peristiwa yang amat mengerikan itu adalah berpuncah dari tindakan anak perempuan Yaakub yang bernama Dina. Kabar tentang pembalasan mereka itu telah menggentarkan hati Yaakub. Dengan rasa sakit hati atas tipu daya serta kekejaman anak-anaknya itu, ia hanya berkata, Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang kanan dan orang feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlanya. Apabila mereka bersekutuh melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku berserta seisi rumahku. Tetapi kesedihan serta rasa muaknya terhadap tindakan mereka yang telah menumpahkan darah itu telah dinyatakan dalam kata-kata dimana 50 tahun kemudian ia mengingatkan kembali peristiwa tersebut sementara terbaring di atas tempat tidurnya di Mesir menunggu kematian. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turun dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat geting lembur. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya pengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yaakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yaakub merasa bahwa ada penyebab yang menjadikan dia merasa tertekan. Kekejaman dan tipu daya nyata sekali di dalam watak anak-anaknya. Di dalam tendanya ada dewa-dewa palsu dan penyembahan berhala. Sementara Yaakub ditindi oleh kesulitan, Tuhan telah menyuruh dia untuk berangkat ke arah selatan, yaitu ke Betel. Kata Yaakub, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Allah telah mendatangkan satu perasaan takut kepada penduduk negeri Sikem itu. Sehingga mereka tidak berani mengadakan pembalasan terhadap pembantaian di Sikem. Yaakub dan keluarganya pun tiba di Betel tanpa mendapat gangguan apa-apa. Di tempat ini kembali Tuhan menampakkan diri kepada Yaakub dan memperbarui kepadanya perjanjian-perjanjian itu. Didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El-Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ. Di Betel Yaakub telah berkabung atas kematian seorang yang sudah lama menjadi anggota keluarga ayahnya yang amat dihormati yaitu Deborah Pengasuh Ripka yang telah menemani majikannya dari Mesopotamia sampailah ke Tanah Ganaan. Mari kita lihat ada pelajaran yang boleh kita ambil di sini. Bila mana orang-orang Sikem menyetujui usul mengenai harus sunat, mereka hanya tunduk pada upacara tersebut hanya karena untuk menyenangkan hati pengeran mereka. Boleh dikatakan mereka melakukan hal keagamaan hanya sekadar menyenangkan hati Tuhan mereka, yakni Sikem Raja Negeri itu. Nah demikian di akhir zaman, banyak orang yang mengakui punya agama tetapi lebih dari agama yang hanya berpura-pura. Kelihatan di luar suci tetapi belum tentu di dalam. Dan Alkitab menyebut orang-orang seperti ini munafik seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kedua, pelajaran apa yang kita dapat melalui kisah keluarga Yaakub ini? Sebagai ibu bapak, sebagai kepala dalam keluarga, harus menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak dan mengajar anak-anak sesuai firman Tuhan. Yaakub menyadari dalam hal mendidik anaknya yang mengakibatkan dirinya tertekan dan sikap anak-anaknya itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita dapat. Janganlah melakukan tipu muslihat dan jangan berkeinginan menyimpan dendam dan membalas dendam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Dalam Imamat 19 ayat 18, Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bertemu lagi kita di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.